Pemirsa pelonggaran aturan perjalanan oleh pemerintah dimanfaatkan warga untuk berlibur maupun pulang kampung untuk berziarah. Di Bandara Soekarno-Hatta, Tanggerang, Banten, penumpukan penumpang pesawat dari luar negeri terjadi di Terminal 3 Kedatangan Internasional. Sementara di Ruas Tol Cipularang, Purwakarta, Jawa Barat, arus kendaraan padat pada minggu siang. Ribuan penumpang pesawat dari luar negeri tertahan di area PCR dan imigrasi di Terminal 3. Kedatangan Internasional, Bandara Soekarno-Hatta, Tanggerang, Banten, minggu petang. Penumpukan terjadi karena sistem imigrasi yang sedang bermasalah. Juriko, salah satu penumpang dari luar negeri, mengatakan dirinya mendarat pada pukul 2 siang. Namun karena sistem yang bermasalah, dirinya tertahan berjam-jam di area Terminal Kedatangan Internasional. Minggu malam, server bagian pengecekan kembali berjalan normal. Kepadatan pun berangsur-angsur terurai. Jam 2.10 menit. Jam 2 siang, Pak? Iya. Pak, tadi ada sempat terjadi penumpukan di dalam ya, Pak? Betul. Berapa lama, Pak, di dalam itu, Pak? Sekitar 3 jam. 3 jam, ya? 3 jam. Sementara di ruas tol Cipularang, kepadatan terjadi dari arah Bandung menuju Jakarta. Meguldaknya kendaraan di picu berakhirnya libur akhir pekan. Selain itu, banyak warga yang pulang usai munggahan atau menyekar ke makam sanak saudara jelang bulan Ramadan. Kepadatan terjadi di kilometer 79 wilayah Maracang, Purwakarta. Di titik ini, ribuan kendaraan pribadi memenuhi badan jalan. Arus penumpang moda transportasi laut di Pelabuhan Nusantara, Kota Parepare, Sulawesi Selatan terus mengalami peningkatan pasca kelonggaran pelaku perjalanan. Di terminal penumpang Ajata Parepareng, Pelabuhan Nusantara Minggu Siang, ratusan penumpang tujuan Samarinda, Kalimantan Timur antre di depan terminal penumpang. Kantor kesehatan Pelabuhan Parepare bersama Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan serta Polsek Pelabuhan menemukan 50% penumpang baru menjalani vaksinasi pertama. Seperti diketahui, Presiden Jokowi telah mengumumkan kelonggaran terhadap masyarakat yang hendak mudik jika sudah menjalani vaksin booster. Sementara pelaku perjalanan yang baru satu kali divaksin harus melampirkan tes PCR negatif. Bagi masyarakat yang sudah dua kali divaksin, melampirkan hasil tes antigen negatif. Tim Liputan CNN Indonesia